Pemirsa Satuan Narkoba Polres Ragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu. Satuan Narkoba Polres Ragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu, tersangka berinisial FP alias bunglon ini, ditangkap di rumah neneknya yang berlokasi di Kecamatan Tangan, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Dalam penangkapan yang dipimpin kandit opsional Idha Suprianto ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu yang dibungkus dalam beberapa plastik klip, dibangan elektronik, alat hisap sabu, uang tunai sebesar 450 ribu rupiah, dan beberapa barang lainnya. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba. Dari informasi tersebut, tim segera melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berikut barang bukti. Tersangka mengakui bahwa sabu tersebut didapatkannya dari seorang rekannya bernama Agus alias Petel dengan harga 4.500.000 rupiah. Bahwa kemarin tatuan kami, jadi tat narkoba perseragian telah berhasil ungkap kasus terkait dengan undang-undang narkotika. Untuk pronulgi singkat, yaitu kemarin pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 3.30, tim atau anggota kami dari UFNA mendapatkan informasi bahwa di daerah Rombo, yaitu sekitar persamatan Tangen, itu digunakan untuk transaksi terkait dengan penguatan narkotika, terutama sabu itu. Dari hasil informasi tersebut, tim langsung bergerak menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Dan benar adanya, dari tim kami setelah melakukan penyelidikan, berhasil mengamankan salah satu TSK yang setelah ditanya, dia mengaku bernama EP alias Bunglon. Dari situ, lanjut, anggota melakukan penggeledahan. Di situ ditemukan antara lain, yaitu satu kaleng. Satu kaleng berbentuk kotak warna biru, yang di situ terdapat tujuh jenis klip bening yang diduga sabu. Terus ditemukan lagi satu kaleng kecil berbentuk bulat. Di situ, di dalamnya ditemukan empat buah klip bening yang diduga sabu. Terus selanjutnya, satu buah timbangan dan uang tunai kurang lebih 450 ribu rupiah. Total jumlah seluruhnya kurang lebih 5,77 gram. Ancaman kita kenakan Undang-Undang Narukitika, yaitu nomor 35 tahun 2009, yaitu pasal 114 ayat 1, yaitu Undang-Undang Narukitika, 5-20 tahun penyelidikan. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Ragin untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan acaman pidana terkait peredaran dan kepemilikan narkotika golongan 1. Dari UMAS Polres Ragin, POD, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV.